Halo Halo kembali lagi di channel Jalan Menopok hari ini kita akan bahas tentang grill mobil design Grand Lufina HV2012 ini grillnya kita sudah memasang grill model Apollo Trado yang yang mana grillnya ini punya tipe HWS dia lebih lebar kebawah grillnya ini jadi ini masih memakai bumper bawaannya bawaan SV cuma sudah memakai bodykit bawahnya tambahan bodykit bawahnya ini membeberan bawaan SV dan ini grillnya sudah memakai merek HWS nah ini grillnya merek HWS kita langsung area dekat ini grillnya ini tidak merubah dudukan dari pemper ini cuman menempel di atas pemper ini cuma menempel di atas pemper berlinya ini akhirnya merek variasi model ah Apollo Trado ini saya ikat pakai kabel tisnya tuh merapatkan kabel tis itu saja kabel tisnya nih kabel tis kiri-kanan kiri-kanan mengikat pakai kabel bisa seperti ini ah jadi bisa juga dipakai ah grill bawaan dari HWS dia cuma menempel seperti itu dia grill variasinya ada juga warna hitam grill HWS hingga Western dari tipe tinggi dari Grand Livina ada juga grill yang 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 krum ya bawaan dari mobil itu yang krum grilnya warna krum cuma akhirnya 1 jutaan kalau beli baru jadi ini saya pakai grill model OS yang Apollo Trado ini harganya 500ribuan sampai 600ribu ya kalau merek yang satu lagi yang variasinya besar 300ribuan tuh HWS juga cuma dia bukan merek Apollo grill seperti ini ini grillnya ini ah nampak lebih beda dari bawaannya nih lebih spesial lebih unik mobil kelihatan lebih berbeda saya lihat ini memakai grill HWS ya dia ada juga grill yang yang bukan HWS dia untuk bawaan XV nya ada juga cuma dia lebih kecil tidak melengkuk ke bawah ini ada lengkukan di bawah dia dia melengkung ke bawah kalau ini dia lebih lengkung ke bawah dia ada di tengahnya lebih lengkung ke bawah lebih lebar ke bawah untuk grill HWS ini saya pakai grill HWS dia nampak lebih lebar sedikit dari grill HWS jadi bagi kawan-kawan yang ingin memasang grill untuk nisang grill HWS bisa memakai grill HWS seperti ini ya dia PNP cuma menempel di atas a bumper tidak memotong pemper dia menempel seperti itu di pakai kabel tis jadi bisa ya untuk kawan-kawan yang ingin memakai grill HWS di bumper bawaan dari SP atau SP bisa ya PNP seperti ini dia harus memakai kabel tis untuk mengikat untuk menempel ke bagian grillnya dan di bumpernya oke sekian dari vlog hari ini bila ada pertanyaan mengenai grill HWS ini yang terpasang di nisang grill HWS bisa komen di bawah ini jangan lupa like comment subscribe channel ini sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih